Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat kembali bertemu lagi dengan Miss Titi kali ini kita akan ada cooking activity Oke kali ini mau memasak apa ya Nah kalian semua kemarin pas lesson kit kalian sudah disertakan ada kentang kurang lebih 400-500 gram ya kemudian ada tepung maizena kurang lebih ini satu on ada gula pasir setengah sendok teh dan ada garam setengah sendok teh Oh ya terakhir ada bawang putih tiga siung Oh ya kali ini kita akan membuat cemilan dari kentang berbahan kentang ya cemilan apakah itu kita namakan hasbron Oke nah yang pertama kalian lakukan kentangnya dikupas dulu kemudian dicuci bersih ya kemudian kita akan memotong menjadi empat bagian ini tentangnya kita akan rebus rebus dulu hingga matang semuanya kita rebus ya baik sambil menunggu kentang ini matang kita akan menghaluskan bawang putih yang kita gunakan cukup 3 siung bawang putih ini saja Oke sekarang kita haluskan dulu yuk baik ini kentangnya sudah matang ya kita matikan dulu apinya dan kita tiriskan nah ini kita tiriskan dan kita tunggu sedikit dingin gitu ya biar supaya nanti kalau pas kita parut enggak terlalu panas kita diamkan dulu beberapa saat ini tadi bawang putihnya 3 siung yang sudah kita haluskan nah nanti kentang ini kalau sudah tidak panas akan kita parut dengan menggunakan parutan keju semacam ini kita akan menggunakan bagian yang memanjang ini ya oke sekarang kita akan memarut kentang yang tadi rebus nanti parutannya itu kita pilih yang agak teksturnya masih kasar ya Nah ini kalian Oh ya nanti pastikan ketika memasak sebelum memasak kalian sudah cuci tangan yang bersih atau boleh saja jika kalian pengen menggunakan sarung tangan seperti ini juga boleh ya kita parut dulu sampai semuanya selesai kita parut oke nah ini hasilnya kan lebih panjang-panjang nah ini nanti yang membuat hasbrownnya itu teksturnya masih kerasa kentang ya kita parut seluruhnya yuk baik ini tadi kentang yang sudah kita parut ya teksturnya sudah terlihat sedikit agak kasar sekarang akan kita campur dengan maizena 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 nya kita pakai semua aja ya oke campur dengan maizena kemudian campur dengan gula pasir gula pasirnya dipakai setengah sendok teh saja oke kemudian garam garamnya juga setengah sendok teh saja oke sekarang yang terakhir bawang putih bawang putih yang tadi sudah dihaluskan oke sekarang kita aduk rata diaduk yang rata boleh pakai tangan pastikan tangannya bersih atau kalau tidak pengen kotor pakai sendok sayur seperti ini ya baik ini adonannya sudah tercampur dengan rata ya Nah kalau sudah kita akan membentuknya jadi pipih memanjang oval begitu ya nak nah kita bentuk semuanya berbentuk oval memanjang seperti ini kalau sudah dibentuk semuanya akan kita goreng tadi adonan hasbrown yang sudah kita bentuk oval akan kita goreng ya nanti pastikan menggorengnya sampai tenggelam ya di apa namanya minyak goreng yang sudah mendidih apinya sedang saja ini secepatnya sedang digoreng kita tunggu sampai warnanya kuning keemasan nanti dibalik ya baru diangkat ini kita balik dulu ya di bawahnya udah mulai kering dibalik kita bolak-balik sampai warnanya nanti kuning keemasan ini warnanya sudah kuning kecoklatan begini ya tapi sudah matang dalamnya akan kita angkat nah ini kalau sudah berwarna kuning kecoklatan semacam ini berarti sudah matang kita kiriskan dulu ya nah sekarang goreng yang berikutnya jadi kurang lebih kalau dengan 500 gram pentang tadi kita bisa membuat 8 buah hasbrown ini hasbrownnya sudah matang semua siap dinikmati lebih enak itu dinikmati selagi hangat ya bisa dicocol dengan mayonnaise atau dicocol dengan tomat oke demikian tutorial cara membuat hasbrown dari mistity semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah ya nanti kalau mencoba yang telaten ya yang sabar baik anak-anak semoga bermanfaat terima kasih sudah melihat video mistity assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh